Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube kaligrafi berkah silaturahmi pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing kembali eh hasil dari proses penitian yang sudah saya share videonya pada kesempatan sebelumnya jadi seperti ini kawan-kawan ini adalah hasil setelah proses penitian selesai habisa sahabat perhatikan kawan-kawan perhatikan hasilnya melengkung seperti ini nah ini seperti ini kawan-kawan bisa kawan-kawan perhatikan hasilnya melengkung seperti ini dan ini sebaliknya melengkung melengkung seperti ini kawan-kawan nah ini jadi untuk mengatasi hasil yang melengkung seperti ini bagaimana untuk itu ikuti channel YouTube kaligrafi berkah silaturahmi dengan like comment share dan subscribe tentunya baik kawan-kawan untuk mengatasi kaligrafi kita yang melengkung seperti ini yang yang pertama adalah harus kita siapkan bambu seperti ini kawan-kawan bisa kawan-kawan menggunakan bambu yang lebih panjang karena saya mempunyai tinggal sedikit ini lalu sampai balikkan seperti ini setelah selesai sampai luruskan lalu sampai anggosok sampai anggosok seperti ini kawan-kawan saya langsung praktekkan ya sampai anggosok merata terlebih dahulu sampai betul-betul merata sampai betul-betul merata ini kawan-kawan lalu kita balikkan Oke setelah itu bagian huruf-hurufnya ini ini kan masih belum begitu timbul ya jadi sampean gosok menggunakan bambu tadi sampean gosok pelan-pelan seperti ini jadi sampean-sampean perhatikan semoga ini nanti bermanfaat buat sampean-sampean yang ingin membuat sampean gosok terus setiap huruf yang sampean timbulkan seperti ini ini juga digosok seperti ini kawan-kawan jadi memang harus sabar terus sampean gosok kemudian bagian huruf-huruf yang besar ini harus digosok ya jadi seperti ini kalau sudah digosok nanti nah timbul seperti ini kawan-kawan nah gosok terus kalau umpamanya seret karena aluminium ini kadang-kadang kalau sudah ditulis seperti ini agak kesat kawan-kawan ya sampean bisa gunakan pelumat atau minyak goreng bisa saja jadi ini yang yang saya praktekkan ini secara-cara yang manual saja jadi yang gampang bisa diikuti kawan-kawan seperti ini terus sampean gosok pokoknya digosok terus nah ini bagian tengahnya saja sampean gosok seperti ini ini yang sudah digosok dan ini yang belum sampai perhatikan kalau umpamanya ini belum belum merata sampe balikkan sampean gosok lagi nah ini bagian pola-pola yang tengah ini sampean tekan terus sampean gosok lagi polanya bagian tengah-tengahnya saja saya ini kita timbul keluar ya ini nah ini kawan-kawan nah ini hasilnya jadi sudah raka seperti itu karena ini nanti akan saya tempel pada bagian sambungan untuk kaligrafi nihrob Masjid Nurul Hidayah bagian tengahnya ini kebetulan kosong jadi saya akan tempel di bagian tengahnya oke kameramen ikuti akan saya tempel di bagian tengah ini seperti ini kawan-kawan nanti penampakannya nah ini kalimat bismillah saya letakkan di bagian tengah ini karena kalau tidak diletakkan ini kosong seperti itu jadi akan saya taruh di bagian sini untuk menutup sambungan seperti itu kawan-kawan Oke semoga video ini bermanfaat buat sampean semua yang ingin membuat kaligrafi dari bahan aluminium dan tetap semangat terus berkarya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah silaturahmi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati